Halo Mami sekalian Berjumpa lagi Kali ini saya ditemani oleh Dr. Rudi Kita akan membahas Topik yang Berhubungan dengan Kesehatan anak Dok saya mau tanya Kalau misalnya Bayi di rumah Terus kemudian Muntah-muntah Itu kita sebagai orang tua Harus bagaimana ya dok ya Kita harus bedakan muntah Dan gumoh Yang paling sering itu gumoh Kalau gumoh biasanya Keluar cairan yang meleleh Di mulut Itu sering terjadi pada Bayi-bayi terutama Umur 1-2 bulan Nah kalau muntah Itu dia menyemprot Jadi jauh Nah jadi Kalau terjadi menyemprot Nah itu tidak bagus Kita bahas gumoh dulu Ya Bisa bayi itu Bisa jadi gumoh itu kenapa? Ya itu seringkali Clep di atas lambung Itu belum terlalu kuat Jadi kalau habis minum Dia gampang ke atas Ke mulut Sehingga keluar Dan selama tidak ada Gangguan pertumbuhan Dan bayi tetap minum Ya kita tidak harus memberi obat Gumoh itu Memang kegaknya bagaimana? Nah itu pertanyaan yang sangat penting Jadi Usahakan secapai-capainya ibu Selama memberi asih Harus dipangkuk Dipangkuk Dan setelah selesai memberi asih Disendawakan Sekitar 5 sampai 10 menit Nah setelah disendawakan Taruh di tempat tidur Posisi kepala lebih tinggi Umumnya dengan tindakan Meninggikan kepala Gumoh pelan-pelan akan berkurang Kalau jumlah minumnya gitu dong Dikurangin sedikit-sedikit Tidak perlu Jadi Diusahakan asih Satu payudara 10 sampai 20 menit Jadi 2 payudara 20 sampai 40 menit Itu tidak cukup Yang kapan dari Kita pernah bangsa itu ya dok? Ya betul Ini masalah Gumoh Nah sekarang kalau Muntah dok Tadi ada yang menyemprot Sebenarnya Kalau Muntah Ada nggak sih Muntah wajar Atau semua itu patologis dok? Ya Seringkali itu Muntah dalam batas Yang pasti ditolerir Misalnya Ibu-ibunya khawatir Anaknya kurang minum Jadi diberi minum yang berlebihan Itu sering terjadi Tapi kita juga harus waspada Muntah yang Tidak baik Ya Misalnya sejam Sudah tidak dikasih minum Dia masih muntah 2 sampai 3 kali Ya kita Observasi dalam 2 jam Kalau Sudah 2-3 kali setiap jam Apalagi disertai panas Anaknya Loyo Tidak mau minum lagi Segera bawa ke fasilitas Kesehatan terdekat Atau Atau Misalnya Ada perubahan warna Ya bisa Kalau Muntahnya disertai darah Atau warna hijau Itu udah Hebat muntahnya Jadi Itu yang perlu diwaspadai Duk Ada nggak Tindakan Tindakan kita Sebagai Orang tua Awal-awal Misalnya ada Muntah itu apa Langsung dibawa Atau Anaknya muntah Kalau ada muntah yang Berbahaya Seperti tadi Anaknya jadi Loyo Ada darah Atau hijau Dan Sejam 2-3 kali Itu sebaiknya Dibawa ke Fasilitas Kesehatan terdekat Sambil di perjalanan Kasih minum Sedikit demi sedikit Untuk mengurangi Dehidrasi Jadi Apa Namanya Duk Intinya Pokoknya Ibu Sekalian Momi Sekalian Harus waspada Harus membedakan Antara Gungo Dan Muntah Terus Kak Gungo itu Merupakan hal yang wajar Tadi tips dan triknya Duduk Bayinya Dili panggung Minumnya sedikit-sedikit Disedawain Atau Kalau asih Lebih bagus Kita anjurkan Asih eksklusif Terus Kalau misalnya Ternyata Ada muntah Memang harus Observasi Ada tanda-tanda Yang lainnya Demang Lu yuk Bisa kamu minum Harus ke paskes Kalau muntah Satu kali Jangan-jangan Pembahanyaan Minum Gitu kan dok Tapi tetap Harus dipantau Kalau bisa Di konsultasi Online sama dokternya Juga Gak apa-apa ya dok Tapi Kalau sudah Ada tanda-tanda Lemas Mending ke Paskes terdekat Oke Oke mam Semoga Membantu Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax